Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Official Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Rumah Bekas Aborsi Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Teman-teman juga bisa mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Pagi itu Bang Pian yang merasa sedikit kesal kepada Bapak Ali Memilih duduk di ujung rumah kosong yang akan dibeli Oleh teman dari Bapak Ali Yang bernama Pak Bambang Sebelumnya Bapak Ali meminta Bang Pian Untuk melihat kondisi rumah tersebut secara batin Karena dikhawatirkan ada sosok-sosok malu gaib Di sekitar rumah Yang sudah lama tidak dihuni itu Pulang yuk nyat Ajak Bapak Ali kepada Bang Pian yang sedari tadi hanya diam saja Manyuna aja loh Ntar Bapak kasih uang lelahnya Ibu Bapak Ali sudah siap di atas sepeda motornya Lagian Bapak kagak jelas banget ya Ngapain ngajak saya kemari Kalau teman Bapak udah minta tolong sama orang lain Tau gini kan saya mendingan molor Balas Bang Pian yang masih merasa kesal Sesampainya Bapak Ali di rumahnya Bapak Ali pun langsung bertanya tentang sesuatu Yang tidak diketahuinya oleh Bang Pian Dan hal itu malah membuat Bang Pian penasaran Dengan maksud dan tujuan Bapak Ali Mengajak ke rumah besar milik temannya itu Eh Yan Tadi di rumah itu lu ngeliat apa aja Yan Tanya Bapak Ali sambil mengambil bungkus rokok bertuliskan Angka dari saku kemejanya Lah banyak bah Jawab Bang Pian yang membuat Bapak Ali terkejut Lu kalau ngomong yang bener Yan Emang lu ngeliat apa saja Balas Bapak Ali dengan sabar Ada pohon jemuk lutuk Ada rumput Ada tai kucing Ada pohon teh-tehan Ada semut Ada macem-macem dah pokoknya Balas Bang Pian yang membuat Bapak Ali emosi mendengarnya Lu kebiasaan aja dah Kalau diajak ngomong serius bersama orang tua Jawabannya bercanda mulu Dasar bocah keblek Salah Bapak Ali yang merasa kesal dengan Bang Pian Lagi Yan emang Bapak ngapain sih Pagi-pagi ngajak saya ke rumah sarang demit itu Tanya Bang Pian sambil ikut mengambil rokok milik Bapak Ali Sarang demit Lu yang bener Yan kalau ngomong Balas Bapak Ali yang merasa terkejut Dengan apa yang dikatakan oleh Bang Pian Lah emang iya Saya mau ngomong bener dikata salah Ngomong salah Makinan salah Ribut ngomong sama aki-aki Balas Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur Sebelum Bapak Ali melempar kopiah yang masih dikenakannya Sekalian bikin gua kopian Salah tuh Bapak Ali kepada Bang Pian Pakai garam atau pakai kecap Tanya Bang Pian yang kembali meledek Bapak Ali Pakai sambel Mulut lu tapi Yan Gua sambelin Balas Bapak Ali kesal Jadi rumah itu mau dibeli sama temen Bapak Yan Kemarin dia minta tolong Bapak buat mengajak Elung liatin rumah itu Tapi tadi kata dia rumah itu aman Karena Pak D Dari bininya juga orang pintar Ujar Bapak Ali menjelaskan tujuan Bapak Ali Mengajak Bang Pian mendatangi rumah Dengan halaman luas tersebut Pintar apanya Orang itu rumah masih penuh ama demit Tadi aja tuh Di tempat saya duduk Kagak ada yang nempatin Rumah itu mah udah kayak pasar bah Banyak banget demitnya Saya mah kalau disuruh buat mindain itu demit Kagak dah Saya kagak sanggup Balas Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya Dan meniup secangkir kopi hitam yang baru saja dibuatnya Eh Kasian banget ya si Bang Bang Hapas mulu dia Balas Bapak Ali yang langsung menyeruput kopi hitam Buatan Bang Pian Kok hasil Yan Ini beneran lu pakai garam Ibu Bapak Ali sambil mengecap-ngecap kopi Buatan Bang Pian Pakai upil kali Balas Bang Pian yang membuat Bapak Ali melotot Ya kagak bah Kurang banget kerjaan saya Mau ngerjain orang tua Balas Bang Pian sambil tersenyum Awas lu kualat lu ngerjain orang tua Sahut Bapak Ali Udah itu bilangin Om Bambang Jangan dibeli itu rumah Kesian yang pada nemati nantinya Ujar Bang Pian sambil terus menyeruput kopi hitam Buatannya Ntar dah Gue ke rumahnya lagi dah Mudah-mudahan aja Belum dibayarin sama dia Balas Bapak Ali sambil mengisap Dalam-dalam rokok retek kesukaannya Beberapa minggu kemudian Bapak Ali kembali meminta Bang Pian Untuk datang ke rumahnya Dan menceritakan apa yang terjadi Pada anak Pak Bambang Yang baru saja satu minggu menempati rumah Yang baru dibeli oleh Pak Bambang tersebut Yan Lu bisa tolongin Pak Bambang gak yan Tanya Bapak Ali kepada Bang Pian Dengan wajah serius Emang Om Bambang kenapa bah Tanya Bang Pian Yang baru saja sampai di rumah Bapak Ali Anak baru nyampe Bukan ditanya kabarnya dulu Main tolong-tolong aja Gerutu Maela sambil mengambil cucu Kesayangannya dari gendongan ibunya Duduk dah yan Gue lupa ampe yan Gimana kabar lu Sehat semua kan Tanya Bapak Ali sambil tersenyum Dan melirik ke arah Maela Alhamdulillah sehat bah Lagian saya sama anak bini saya Mau nginep Ntar-ntaran aja apa Cerita soal Umbambangnya Balas Bang Pian Yang langsung masuk ke dalam rumah Bapak Ali Emangnya Umbambang kenapa bah Tanya Bang Pian Yang berjalan dari arah dapur Sambil membawa secanggir kopi hitam Yang baru saja dibuatnya Bambang sih kagak kenapa-ngapa Tapi anak buahnya pada sakit Terus pada gak mau kerja Karena mereka takut tinggal di rumah Yang tempoh hari Kita kesono itu Jawab Bapak Ali menjelaskan Kapan udah saya kata Itu rumah sarangnya Demit Masih aja dibeli Emang rumah itu siapa yang nempatin mbah Tanya Bang Pian yang mulai merasa penasaran Yang nempatin karyawannya Bambang Kan rumah itu dibuat konveksi Jadi ada banyak orang yang kerja Amat tinggal disana Balas Bapak Ali menjelaskan Oh pantas tanah aja Dia mau beli rumah serem begitu Ternyata dibuat konveksi Dia pikir Demitnya bakalan Pada pergi kali ya Karena banyak orang yang pada kerja disana Ujar Bang Pian sambil membakar rokok filter Kesukaannya Begitu kali Tapi kemarin dia ke rumah Dia mau minta tolong sama Luyan Lah kan dia punya pak deh Yang orang pintar Gimana sih bah Balas Bang Pian yang masih ingat Dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Ali Beberapa waktu yang lalu Kagak sanggup kali itu orang Apa dia udah kagak pintar lagi Gue juga kagak tau dah Yang penting dia meminta tolong sama Lu sekarang Lu bisa gak yan Tanya Bapak Ali sambil mengerutu Insya Allah saya bisa bah Bapak Ali langsung tersenyum Mendengar jawaban dari Bang Pian Nah begitu dong yan Itu baru namanya anak Ali Terus kapan kita kesono Tanya Bapak Ali dengan wajah senangnya Bapak gak usah ikut kesono Bapak anterin aja saya ke rumah om Bambang Terus Bapak jelasin di rumah om Bambang Saya takut kalau Bapak ikut Ntar Bapak kena imbasnya Balas Bang Pian menjelaskan Yaudah dah Gimana baiknya aja Terus kapan kita ke rumah Bambang Imbu Bapak Ali yang bertanya kepada Bang Pian Ntar aja habis tasar Saya mau tidur dulu Belum tidur ini Saya dunia semalam tadi Balas Bang Pian yang langsung pergi ke kamarnya Sore sekitar pukul setengah lima Bang Pian pun sampai di sebuah rumah Yang beberapa waktu lalu didatanginya Bersama Bapak Ali Tapi sore itu Bang Pian mendatangi rumah Yang beraura gelap itu Langsung bersama Pak Bambang Yang menjadi pemilik baru Dari rumah besar tersebut Apapun syaratnya akan saya penuhi Bang Yang penting arwah-arwah penasaran yang menghuni rumah ini mau pergi Ujar Pak Bambang kepada Bang Pian yang membuat Bang Pian tersenyum mendengarnya Kalau syaratnya Om Bambang sendiri mau emangnya Tanya Bang Pian yang membuat Pak Bambang terkejut Ah sampean ini Menghakitkan sahaja Bang Balas Pak Bambang Sambil tersenyum Kalau Om Bambang mempake syarat Ya panggil aja dukun Om Tapi kalau saya kan bukan dukun Balas Bang Pian yang sedang berusaha menjelaskan sesuatu kepada Pak Bambang Setan Kalau minta ini itu Jangan sampe diturutin Om Itu jatuhnya musrik Menyikutukan Allah Ibu Bang Pian yang membuat Pak Bambang terdiam Terus gimana caranya buat minta mereka pergi Bang Kalau gak pake syarat Tanya Pak Bambang Yang merasa heran dengan apa yang baru saja disampaikan Oleh Bang Pian Diajak ngopi Sambil cerita masa lalunya Om Terus diajak jalan-jalan ke taman ria Juga bisa Apa jalan ke Ancol kek Balas Bang Pian yang membuat Pak Bambang tersenyum kesal mendengarnya Ya pokoknya saya minta tolong sama sampean Bang Supaya rumah ini aman Dan penghuni nya tidak mengganggu karyawan saya yang segerang bekerja disini Ujar Pak Bambang kepada Bang Pian Insya Allah deh Om Keliatannya sih setan-setan disini Emang gak mau kalau tempat tinggal mereka ditempatin orang Balas Bang Pian Yang sudah melihat penampakan sosok malu gaib Di depan pintu utama rumah tersebut Oh iya sekarang berarti rumah ini kosong ya Om Tanya Bang Pian lagi Iya Bang Dua hari yang lalu semua karyawan saya minta pulang Akhirnya ya saya tampung di rumah saya dulu Supaya mereka masih bisa bekerja Balas Pak Bambang menjelaskan Yaudah deh Om Ntar malam saya kesini lagi Saya minta kunci rumah ini aja Ujar Bang Pian kepada Pak Bambang Nanti biar sampean ditemani keponakan saya gimana Bang Dia juga orangnya berani kok Balas Pak Bambang menawarkan Nah boleh tuh Om Sekalian suruh buat termos sama kopi ya Om Sama kue-kuenya jangan lupa Beres Bang Nanti malam sampean ke rumah saya dulu toh Tanya Pak Bambang kepada Bang Pian Lah iya kan mau ngajak keponakan Om Bambang gimana sih Oke siap Bang Nanti saya siapkan segala sesuatunya Kopi, air panas, roti dan rokok ya Beres Bang Ujar Pak Bambang Yang merasa senang karena Bang Pian mau membantunya Ketika malam tiba sesuai kesepakatan yang telah disewakati Bang Pian pun kembali datang ke rumah Pak Bambang Sekitar pukul 9 malam Di rumahnya Pak Bambang dan keluarganya Serta keponakannya Sudah menunggu kedatangan Bang Pian Nah ini keponakan saya yang akan menemani Bang Pian ke rumah itu Ujar Pak Bambang sambil memperkenalkan keponakannya kepada Bang Pian Pian Ujar Bang Pian sambil mengunurkan tangannya Menyalami keponakan Pak Bambang Prap Thomas asli Gunung Kidul Balas seorang pemuda yang usianya masih dibawa Bang Pian Jangan panggil mas ya Ntar saya dikatain orang Jawa lagi Panggil aja nama saya Pian Balas Bang Pian sambil tersenyum Panggil saja Bang Pian Prap Seru Pak Bambang menimpali Iya Prap Nama lu Prapatan Apa siapa tadi? Gue lupa ya? Salah itu Bang Pian yang membuat semua orang di rumah Pak Bambang tertawa Prapto Bang Nama panjangnya Asuh Prapto Panas Prapto sambil tersenyum Panas Prapto sambil tersenyum Iya dah sekarang kita berangkat yuk ah Ntar keburu pelesir itu demit-demit yang ada di rumah baru paman lu Ujar Bang Pian yang langsung mengajak Prapto berangkat menuju ke rumah Pak Bambang Gimana? Kopi? Air panas sama temen-temennya aman toh? Tanya Bang Pian yang melihat barang yang dibawa Prapto Aman Bang Pian Semua sudah saya siapkan Saud Pak Bambang yang ikut mengantar Bang Pian dan Prapto sampai ke depan rumahnya Suasana pencekam pun langsung menyambut kedatangan Bang Pian dan Prapto Di rumah yang berada di paling ujung di antara barisan rumah lainnya Di sebuah komplek perumahan tua yang ada di daerah Jakarta Selatan itu Aura mistis pun terasa sangat pekat Yang tiba-tiba saja membuat Prapto merinding dan mulai merasa tidak nyaman Ngapain lu tok? Kedinginan lu Tanya Bang Pian yang melihat Prapto sedang berusaha membuka pagar rumah milik Pak Bambang Merinding bang Jawab Prapto singkat sambil meneruskan membuka gembok Yang berada di belakang pintu pagar rumah besar itu Baca bismillah toh Lagian lu nyelonong aja sih Ujar Bang Pian sambil tersenyum dari atas sepeda motornya Setelah masuk ke dalam halaman rumah besar yang baru dibeli Pak Bambang itu Bang Pian pun langsung mengajak Prapto untuk duduk di sudut rumah Yang terdapat lampu taman menyala di depannya Nah kita duduk dulu disini toh Sekarang udah keluarin Dah semua bekel yang lu bawa dari rumah Om Bambang tadi Ujar Bang Pian yang membuat Prapto tersenyum Kita ngopi dulu ya Bang baru kerja Balas Prapto sambil menyiapkan gelas yang dibawanya ke sebuah wadah Kerja? Emang kita mau ngerjain apa tok? Kita disuruh sama Om Bambang buat ngopi doang di Mari Balas Bang Pian yang membuat Prapto kembali tersenyum Sampai ini loh Bang kok selalu lucu gitu loh Balas Prapto sambil menuangkan kopi saset ke dalam gelas Udah nyati aja kita yang penting ngopi dulu Sambil kita ngobrol dah Balas Bang Pian lagi Eh toh lo tadi bilang asli mana dah? Belaki itu loh? Dari mana tuh belaki itu loh? Tanya Bang Pian sambil membakar rokok filter yang dibawahnya Gunung Kidul Bang bukan belaki tul Jawab Prapto yang merasa kesal dengan Bang Pian Gue dengernya belaki tul tok Emang daerah mana itu tok? Kayaknya baru denger dah gua Gunung Kidul itu salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta Bang Jawab Prapto menjelaskan Oh iya dah gue tau kalau Yogyakarta mah Eh toh Kalau lo ngerasa pusing atau mual Lo bilang ke gua ya Jangan dimaja Seru Bang Pian yang langsung disambut senyum oleh Prapto Tok Kok lo cengar cengir dah? Imbu Bang Pian yang semakin heran melihat sikap Prapto Wah kesurupan ini poca Suai bener dah Ujar Bang Pian yang langsung memegang erat tubuh Prapto Setelah berusaha keras untuk membuat Prapto tenang Dan mengajak sosok yang sedang merasuki tubuh Prapto untuk berkomunikasi Akhirnya Bang Pian pun berhasil mendapatkan informasi dari sosok Yang masuk ke tubuh Prapto Tentang rumah yang baru saja ditempati oleh para karyawan Pak Bamba Sosok perempuan yang sedang merasuki tubuh Prapto pun menceritakan bahwa di dalam rumah itu Banyak terdapat kuburan dari calon bayi yang memang sengaja digugurkan Dan setelah lama berdialog dengan sosok jin yang mengaku bernama Maisaro itu Akhirnya Bang Pian mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuh Prapto Kenapa lu toh? Cengar-cengir aja Tanya Bang Pian sambil tersenyum ketika melihat Prapto tersadar Badan saya rasanya sakit semua bang, ngilu Balas Prapto sambil memegangi bagian tubuhnya Lu tadi kerasukan toh Ujar Bang Pian yang membuat Prapto terkejut Ah yang bener bang? Tanya Prapto yang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Pian Lah ngapain gue bohong? Lah itu bekasnya lu nulis nama jin yang masuk ke badan lu tadi Ujar Bang Pian sambil menunjukkan sebuah kata yang ditulis di lantai berdebu oleh sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh Prapto tadi Terus sekarang kita harus bagaimana bang? Tanya Prapto yang semakin penasaran setelah percaya jika dirinya tadi Memang kerasukan sosok makhluk gaib yang berada di sekitaran rumah itu Ya kita masuk, kita tidur lah di dalam Balas Bang Pian yang membuat Prapto pergi dengeri Emangnya kita harus tidur di rumah ini ya bang? Tanya Prapto yang terlihat mulai ketakutan Lah iyalah namanya juga penelusuran Ya kita harus gali informasi rumah ini dari makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sini Balas Bang Pian menjelaskan Baru saja Bang Pian selesai bicara tiba-tiba saja Dari dalam rumah terdengar suara piring jatuh yang disusul dengan benda-benda lainnya Yang seolah bergerak dengan sendirinya Hal itu sontak membuat Prapto diam seribu bahasa dan memasang pendengarannya dengan seksama Nah itu tandanya lu disuruh masuk tok Gurau Bang Pian yang terus meledek Prapto Sampir saja ya bang yang masuk, saya tunggu di sini Balas Prapto sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar Ya kini, emang lu berani di sini sendirian? Yang ada juga, lu kabur ninggalin gua Udah kita masuk aja berdua Kita lihat no, setan lagi pada olahraga di dalam Jawab Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan menuju ke pintu utama yang ada di dalam rumah itu Setelah Bang Pian memasukkan anak kunci ke dalam lubang kunci yang ada di pintu utama rumah itu Bang Pian pun merasakan ada energi besar yang datang dan hendak menyerang Bang Pian dan juga Prapto Tapi Bang Pian yang sudah banyak belajar dari kakek Abdul melalui Ardi Telah terlebih dahulu memagari tubuh mereka masing-masing dengan energi murni dan doa-doa yang sudah dibaca Bang Pian Energi besar dari sosok makhlukai berwujud perempuan bergaun merah itu pun langsung terpental Dan membentur sesuatu hingga terdengar dari luar tempat Bang Pian dan Prapto berdiri Eh toh lu jangan bengong ya baca solawat bisa kan Tanya Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Prapto Terus baca solawat dalam hati ya jangan sampai pikiran lu kosong Ibu Bang Pian menegaskan Dan setelah itu Bang Pian pun langsung membuka pintu rumah yang ada di hadapannya Tapi setelah pintu terbuka tiba-tiba saja ada hembusan angin besar yang menerpa Bang Pian dan juga Prapto Bersama dengan itu bau harum bunga melati pun tiba-tiba saja tercium hingga membuat keduanya sulit bernapas Gila ini demit parfumnya nyengat banget ya Seru Bang Pian yang mulai melangkakan kaki kanannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut Mana ada setan pakai parfum Bang Sampai ini ada-ada saja dah Balas Prapto sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar Ingat toh lu jangan baca aja solawat baca terus Balas Bang Pian yang sedang mencari caklar lampu rumah tersebut Tapi belum saja Bang Pian dapat menyalakan lampu yang ada di rumah itu Tiba-tiba saja pintu yang tadi dibuka oleh Bang Pian menutup dengan sendirinya Seolah ada sesuatu yang mendorong dengan kencang Suara pintu tertutup dengan kencang yang membuat Bang Pian dan Prapto sama-sama terkejut Jangan ganggu kami cepat tinggalkan rumah ini Atau kalian semua akan menjadi penghuni rumah ini seperti kami Ucap suara sosok perempuan yang terdengar lirih dan membuat bulu kuduk meremang Udah kagak usah banyak cingcong lu Kau udah tahu siapa-siapa saja yang ada di rumah ini Saud Bang Pian yang membuat Prapto semakin khawatir dengan keadaan mereka berdua Sekarang gua minta lu semua pergi baik-baik ya Kalau gak bisa terpaksa gua usir Imbu Bang Pian dengan tegas Bang sabar bang yang kita hadapin hantu loh bang Bisik Prapto dengan tubuh gemetar Dasar jawa Tahu begini mending diem-diem lu di rumah om lu Saud Bang Pian dengan nada kesal Manusia-manusia itu yang menempatkan kami di rumah ini Sekarang kenapa kau mengusir kami bocah Jawab suara perempuan tua yang terdengar agak parau itu Maksudnya gimana Nek? Emang ada orang yang sengaja naruh nenek di rumah ini? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tersebut Tidak lama berselang Bang Pian dan Prapto merasa tempatnya berpijak Seperti berputar-putar Dan membuat Bang Pian dan juga Prapto merasa sangat pusing Baru kali ini Bang Pian mengalami hal aneh Dari semua hal yang pernah dialaminya Saat berhadapan dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata Setelah tempatnya berada terasa kembali normal Bang Pian dan Prapto pun mendengar suara ceritan kesakitan Dari seorang perempuan Yang disusul suara ceritan-ceritan lainnya Setelah itu Bang Pian dan yang sedari tadi menjadi tempat berlindung bagi Prapto pun Merasa berpindah tempat dan sedang berada di sebuah ruangan khusus Yang sangat pengap dan berbau anjir Serta agak berbau busuk Di tempat itu Bang Pian dan juga Prapto diperlihatkan seorang laki-laki tua Sedang menggali tanah yang ada di dalam ruangan tersebut Dan tidak lama kemudian Laki tua itu memasukkan kain putih Yang entah apa isinya ke dalam lubang tersebut Baru kali ini Ada orang yang kuat bertahan lama berada di dalam rumah ini Ujar sosok perempuan berambut hitam kusut yang mengenakan gaun merah Yang mengeluarkan bau anjir darah Kau lihat sendiri bukan? Jika manusia-manusia berarti iblis itu yang menaruh kami di tempat ini Imbu sosok perempuan dengan wajah keriput itu sambil mengangkat kedua tangannya Setelah sosok perempuan yang memiliki wajah serem itu mengangkat kedua tangannya Tiba-tiba saja muncul puluhan bahkan ratusan sosok bayi yang berwarna merah dengan wajah-wajah yang sangat menyeramkan Sosok-sosok dari bayi tersebut memiliki lidah panjang Serta daun telinga runcing dan juga dengan barisan gigi yang tajam dan hitam Sosok yang disebut bayi bajang itu mulai mengelilingi tubuh bangpian dan juga prakto Dengan sorot mata tajam seolah sedang memandangi makanan lezat yang ada di hadapannya Sekarang, apakah kau mau mengusir kami anak muda? Ujar sosok perempuan dengan gaun merah tersebut Rumah ini sudah dibeli oleh seseorang untuk dihuni Jadi daripada kalian merasa saling terganggu satu sama lain Sebaiknya, kalian pergi dari rumah ini Balas bangpian yang tidak kentar melihat ratusan sosok arwah bayi bajang yang siap menerkamnya itu Kami tidak akan pernah pergi dari rumah ini Karena kami dilahirkan dan dikuburkan serta dilahirkan kembali Dengan wujud seperti ini, di sini, di rumah ini Balas sosok perempuan bergaun merah yang sangat menyeramkan itu Sambil kembali mengangkat kedua tangannya Seolah dia sedang memerintahkan para sosok arwah bayi bajang tersebut Untuk menyerang bangpian dan juga prakto Setelah benar-benar mendapatkan serangan dari sosok-sosok arwah bayi bajang itu Bangpian hanya menunduk Sambil menutupi wajahnya guna menghindari tetesan-tetesan air liur Dari sosok bayi bajang tersebut Yang berbau sangat busuk Sambil terus membaca doa dan meminta kepada prakto Untuk terus bersolawat Bangpian pun menunggu saat yang tepat untuk menyerang sosok perempuan Yang mampu memerintahkan sosok arwah bayi bajang itu Setelah bangpian merasa tenaga yang dihimpunya cukup Bangpian pun lalu mengentakkan kakinya ke lantai Sambil berteriak menyebut nama Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Allah Akbar Seru bangpian sambil mengebrak ke arah sosok bayi bajang Yang berterbangan di depannya Setelah sosok-sosok bayi bajang tadi terhempas oleh energi yang dikeluarkan oleh bangpian Dia pun kembali melakukannya dengan mengarahkan seluruh tenaganya Ke arah sosok perempuan bergaun merah tadi Yang memiliki wajah menyeramkan Dan berkat keyakinan dan doa-doa yang terus bangpian panjatkan kepada Allah SWT Akhirnya sosok perempuan bergaun merah itu pun terhempas dengan kencang Kurang ajar Aku akan membunuh kalian berdua manusia bodoh Ujar sosok perempuan tua yang wajahnya makin terlihat murga Pergilah dari tempat ini nek Saya berjanji akan memindahkan semua kuburan bayi Hasil dari pengguguran itu ke tempat yang lebih layak Balas bangpian sambil menatap tajam sosok malu gaib Perwujud perempuan itu Banyak sekali Ratusan Kau tidak akan dapat memindahkan semuanya anak muda Balas sosok perempuan yang berdiri mengambang di atas lantai rumah tersebut Asal kau mau menunjukkan kepada kami Insya Allah kami akan memindahkannya semua nek Apa kau juga akan memindahkan tubuhku yang terkubur di balik beton rumah ini? Tanya sosok perempuan bergaun merah Yang perlahan mengendurkan energi gelapnya Asalkan kau mau menunjukkannya nek Kami akan berusaha mencari dan memindahkan kuburanmu Baiklah kalau begitu Aku akan memberitahumu Di ruangan mana saja yang terdapat kuburan-kuburan bayi Tidak berdosa hasil hubungan gelap yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri Dan juga aku akan menunjukkan di mana letak kuburanku berada Ujar sosok perempuan tua tersebut menjelaskan Sekarang Bejamkanlah kedua mata kalian Imbu sosok perempuan tua dengan gaun merah tersebut Bang Pian dan Prapto pun kembali merasa pusing Karena tempatnya berdiri seolah-olah berputar dengan kencang Tok, Prapto Lu masih sadar apa pingsan tok? Tanya Bang Pian sambil merabah ke arah belakangnya Saya tidak pingsan bang Balas Prapto dengan suara liri Setelah semua kembali normal Bang Pian dan Prapto pun mulai membuka kedua matanya Dan kembali berada di ruang tamu rumah besar tersebut Bang Pian yang masih merasa pusing pun kembali mencari caklar lampu Untuk menyalakan lampu yang ada di ruangan itu Buset Udah kayak naik helikopter ya tok Ujar Bang Pian setelah dapat menyalakan lampu di ruangan itu Saya belum pernah naik helikopter bang Tapi ini sih rasanya kayak naik komedi puter aja bang Balas Prapto yang berdiri sambil terus berpegangan ke dinding Wah gelap Saud Bang Pian yang mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar Tiba-tiba saja Bang Pian dan Prapto mendengar suara pintu kamar yang ada di dalam rumah itu terbuka satu persatu Dan setelah itu Bang Pian pun mulai mendengar suara perempuan Yang memintanya untuk masuk ke dalam setiap kamar yang pintunya telah terbuka itu Di setiap kamar Ada 40 janin yang terkubur Dan ada 4 kamar yang dijadikan tempat mengubur janin-janin Yang sudah bernyawai tuanak muda Ucap sosok perempuan yang tidak lagi menampakkan wujudnya itu Setelah memasuki setiap kamar dengan pintu yang sudah terbuka itu Bang Pian melihat ada tanda kemerahan Di setiap lantai yang terdapat kuburan janin-janin bayi tersebut Hanya kalianlah yang dapat melihat tanda merah di lantai itu Ujar suara sosok perempuan yang terdengar menggema Setelah memasuki semua kamar yang menjadi tempat penguburan janin-janin tidak berdosa itu Bang Pian dan juga Prapto dibawa ke sebuah kamar mandi di bagian paling belakang rumah tersebut Dan di dalam kamar mandi tersebut tiba-tiba saja Muncul sosok perempuan dengan gaun putih Yang sedang berdiri memunggungi Bang Pian dan juga Prapto Apakah di dalam kamar mandi ini Jasadmu dikuburkan? Tanya Bang Pian kepada sosok malu gaib berwujud perempuan itu Pindahkan aku ke tempat yang lebih layak Aku sudah lama terkurung di rumah ini Dan rasanya orang yang dulu menghabisi nyawaku juga sudah mati Jawab sosok malu perempuan yang berdiri memunggungi Bang Pian dan juga Prapto Siapakah namamu? Dan apakah saya harus menuliskan nama di papan nisanmu itu? Tanya Bang Pian dengan tegas Namaku Maisaro Kuburkan saja tulang belulangku yang masih tersisa di alaman depan rumah ini Aku berjanji Tidak akan mengganggu siapapun orang yang tinggal di tempat ini Balas sosok Maisaro menjelaskan Baiklah Lalu bagaimana dengan para janin yang ada di dalam kamar-kamar itu? Aku harus memindahkannya kemana? Tanya Bang Pian menegaskan Bawa ke pemakaman umum saja Mintalah kepada pemilik baru rumah ini Untuk menguburkan semua yang terdapat di dalam kamar-kamar itu Dalam satu lubang saja Jawab Maisaro yang perlahan-lahan Pergi dan menghilang dari pandangan mata Bang Pian serta Prapto Alhamdulillah Ujar Bang Pian yang juga diikuti oleh Prapto Lu juga dengar kan tok Apa yang tadi dibilang sama si Maisaro? Ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Prapto Bagus dah Mudah-mudahan saja Om Bambang bisa ngerti dengan apa yang terjadi di tempat ini Ibu Bang Pian sambil menutup kembali pintu rumah besar Di dalam sebuah komplek perumahan tersebut Setelah membereskan bekal makanan dan kopi yang mereka bawa Bang Pian dan Prapto pun langsung pulang ke rumah Pak Bambang Tapi karena Pak Bambang masih tidur Bang Pian pun hanya mengantarkan Prapto Dan langsung pulang ke rumah Bapak Ali Keesokan harinya setelah Bang Pian menceritakan apa yang telah ditemuinya di dalam rumah itu kepada Bapak Ali Maela dan juga Intan Bang Pian pun langsung mengajak Bapak Ali untuk menjelaskan kepada Pak Bambang Tentang apa yang ditemuinya bersama Prapto semalam Mudah-mudahan Keponakannya Om Bambang udah cerita sama keluarga Om Bambang Ujar Bang Pian sambil menghisap asap rokoknya dalam-dalam Emang keponakannya Bambang Orang bisa juga ya Mau-mauan dia ikut elu semalam Tanya Bapak Ali yang membuat Bang Pian tertawa Bisa ngompol bah Untung saja itu bocah mentalnya kuat Bocah gunung bah Balas Bang Pian sambil tertawa Tapi itu bocah termasuk beranian Kalau yang lainnya mah Udah pingsan kali tuh Seru Bapak Ali yang langsung duduk di belakang Bang Pian Setelah 20 menit mengendarai sepeda motornya Akhirnya Bang Pian dan Bapak Ali Sampai di rumah Pak Bambang Pak Bambang dan keluarganya pun menyambut hangat Kedatangan Bapak Ali dan juga Bang Pian Yang telah membantu mengungkap Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Yang baru dibelinya itu Alhamdulillah Bang Ali Untung Bang Pian mau membantu saya Ujar Pak Bambang yang merasa sangat senang sekali hari itu Ya namanya orang punya kebiasaan Ya harus mau membantu orang lain Bang Balas Bapak Ali yang merasa bangga dengan Bang Pian Jadi kebonakan saya telah menceritakan Apa yang semalam ditemunya bersama Bang Pian Alhamdulillah kita semua jadi tahu Titik persoalan dari rumah itu Dan saya sudah berunding dengan keluarga saya Untuk segera memindahkan semua kuburan janin Yang ada di rumah itu Ujar Pak Bambang yang sudah duduk bersama Bapak Ali Serta keluarganya dan juga Prapto Alhamdulillah kalau begitu om Tapi sebaiknya bertahap dulu saja om Saya takut kalau sampai pihak yang berwajib tahu Maka rumah itu akan disycle dan tidak bisa ditempati Ujar Bang Pian mengusulkan Iya Bang Awalnya saya merasa bingung juga untuk melakukannya Tapi kan sosok yang ada di rumah itu Hanya meminta kuburan-kuburan bayi bajang itu dipindahkan Tidak meminta untuk diusut secara tuntas Balas Pak Bambang yang juga memiliki pemikiran sama dengan Bang Pian Bukan hendak untuk menutupi sebuah kejahatan Tapi Bang Pian sendiri memiliki pemikiran yang rasional Karena seandainya hal tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib Tentunya akan menghambat semua hal yang sudah direncanakan oleh Pak Bambang Yang akan menggunakan rumah itu sebagai konveksi Dan juga rumah tersebut sudah tidak dihuni sejak tahun 2000 silam Dan menurut ketua lingkungan setempat Serta beberapa satpam yang sudah bekerja lama disana mengatakan Jika dari dulu rumah itu dikontrak oleh seorang dokter Yang membuka praktek di hari tertentu saja Jadi pemilik asli rumah tersebut tidak tahu Menahu tentang apa yang terjadi pada rumah itu Hingga rumah itu terjual dari satu pihak ke pihak lainnya Setelah berhasil memindahkan semua kuburan janin yang berada di rumah itu Dan juga dapat menemukan sisa-sisa tulang pelulang dari sosok Maisaro Dan menguburkannya di alaman depan Rumah itu pun lalu digunakan untuk konveksi milik Pak Bambang Tidak ada lagi kejadian-kejadian horor dari rumah itu Hingga konveksi milik Pak Bambang pun akhirnya gulung tikar Sejak kejadian yang dialaminya Prapto pun banyak belajar dari Bang Pian tentang hal-hal gaib Bang Pian pun tidak keberatan untuk mengajari Prapto Dan selalu mengajak Prapto ketika ada orang yang membutuhkan bantuannya Sebelum Ardi kembali dari pesantrenya Bang Pian pun memiliki teman baru dan merasa sangat cocok dengan Prapto Bang Pian dan Prapto pun beberapa kali membantu orang Dengan kasus yang sama seperti yang dialami oleh Pak Bambang Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!